Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Kemudian anak dari saudara kandung Anak perempuan dari saudara laki-laki Atau anak perempuan dari saudara perempuan Yang sering dinamakan istilah keponakan Ini yang termasuk mahrum Maka Ibu wa rahimahumullah Istri paman itu bukan termasuk mahrum Istri paman itu bukan termasuk mahrum Baik paman dari Bapak maupun paman dari Ibu Jadi paman dari Bapak dan paman dari Ibu Itu bukan termasuk mahrum Saya punya Bapak, Bapak saya punya saudara laki-laki Istrinya saudara laki-laki Bapak itu bukan mahrum Bukan mahrum Kemudian anak perempuan Anak perempuan dari anaknya paman Atau anaknya bibi Ini bukan termasuk mahrum Yang sering kita sebut dengan istilah Sepupu Orang Jawa sering mengatakan Anak nom, anak tua Ini bukan termasuk mahrum Ibu Bapak inilah yang dimasuk Yang disitu mahrum dan bukan mahrum Ini kalau posisinya saya sebagai laki-laki Maka saya tidak boleh menikahi anak saya Saya tidak boleh menikahi saudari saya Kakak saya, adik saya Saya tidak boleh menikahi ibu kandung saya Saya tidak boleh menikahi nenek saya Saya tidak boleh menikahi bibi saya Baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu Dan saya tidak boleh menikahi keponakan saya Tapi saya bisa menikahi sepupu saya Karena sepupu itu bukan termasuk mahrum Baik, ini kalau dari garis laki-laki Bisa dipahami Ini paham, ini hilang gambarnya pakai lali Hilang gambarnya lali Tapi paling tidak ini, ini under-under Yang sering jadi, ini kan di sini ini, keponakan Keponakan itu, baik keponakan ya Keponakan dari saudara laki-laki Atau keponakan dari saudara-saudari perempuan Saya punya kakak laki-laki Saya punya adik laki-laki Saya punya kakak perempuan Saya punya adik perempuan Ketika mereka punya anak perempuan Maka saya selamanya tidak boleh menikahi keponakan saya Karena keponakan itu adalah Keponakan itu adalah Termasuk Termasuk Apa namanya Tidak boleh di Keponakan ini tidak boleh dinikahi Ibu bapak Ini dari garis laki-laki Kalau dari garis perempuan Kurang lebihnya seperti ini Ini kalau perempuan Kalau misalnya perempuan Tidak boleh menikah kepada siapa Pada anaknya Tidak boleh ibu menikahi anak laki-lakinya Yang kedua Dia tidak boleh menikah dengan saudara kandungnya Tidak boleh menikah dengan kakaknya Tidak boleh menikah dengan adiknya Kemudian ketiga Dia tidak boleh menikah dengan bapaknya Tidak boleh Anak perempuan menikahi bapaknya sendiri Atau menikahi pamannya Saudara bapak Atau saudara ibu Kemudian tidak boleh menikahi kakeknya Atau tidak boleh dinikahkan dengan kakeknya Dan juga tidak boleh nikah dengan keponakan Tapi boleh menikah dengan saudara sepupu Saudara sepupu itu adalah anaknya paman Maupun anaknya bibi Ibu bapak Jawa rahimah kemullah Terkait tentang ini Ibu bapak kita bisa merujuk Bisa merujuk Yaitu kepada firman Allah SWT Yang Allah SWT firmankan di dalam surat An-Nisa Surat An-Nisa ayat yang ke-22 sampai 24 Itu ayat yang perlu untuk kita rujuk Kita baca Terkait tentang wanita-wanita yang haram dinikahi Oleh karena itulah Ibu rahimah kemullah pada malam hari ini Kita baca terkait Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi Di sana ada kaum wanita Para wanita Yang diharamkan untuk dinikahi Bagi seorang laki-laki Jadi ada sekelompok kaum wanita Yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki Dan wanita-wanita yang haram dinikahi ini Telah Allah sebutkan di dalam kitabnya Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat berapa tadi? 22 sampai dengan 24 Baik kita baca ayatnya A'udzubillah minasyadilirajim Wa la tankihu ma nakaha'aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf Wa la tankihu dan janganlah engkau menikahi Ma nakaha'aba'ukum wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian Janganlah kalian menikahi oleh wanita-wanita Menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian Berarti siapa itu? Ibu diri Minan nisa'i dari kalangan kaum wanita Illa ma qad salaf Kecuali yang lalu biarlah berlalu Artinya dulu pada masa jahiliyah Namanya anak menikahi istri bapaknya Artinya bukan ibunya Tapi bapaknya punya beberapa istri Bapaknya meninggal dunia Kemudian istri-istri bapaknya itu kemudian dinikahi oleh anak-anaknya Illa ma qad salaf Kecuali yang lalu biarlah berlalu Innahuka nafahishatan wa makta wasa'asabilah Karena yang semacam ini Perbuatan yang kecil Perbuatan yang jelek Wasa'asabilah Dan seburuk-buruknya jalan Sejelek-jeleknya jalan Kemudian ya di ayat yang ke-20 Allah mengadakan Khurimat alaikum Diharamkan untuk kalian Ummahatukum Ibu-ibu kalian Ibu-ibu ini berarti naik Termasuk nenek Ibu-ibu kalian Wa banatukum Dan anak perempuan kalian Wa akhwatukum Dan juga saudari-saudari kalian Wa ammatukum Dan bibi kalian Dan bibi-bibi kalian Dari bapak kalian Artinya ini bibi dari bapak Wa akhwatukum Dan juga bibi dari ibu Wa banatil ahi Dan anak perempuan Saudara laki-laki Wa banatul uhti Dan anak perempuan Dari saudara perempuan Di sini jelas sekali Diharamkan untuk dinikahi Atas kalian Ibu-ibu kalian Anak-anak perempuan kalian Saudara Saudari-saudari kalian Bibi kalian Dari jalan bapak Bibi kalian Dari jalur ibu Wa banatul ahi Anak perempuan Dari saudara laki-laki Wa banatul uhti Dan anak perempuan Dari saudari perempuan Wa ummatukum Mulati Ardoknagum Dan Ibu-ibu Yang telah Menyusui kalian Ini artinya Ibu Susuan Karena dulu Pada zaman Di jazirah Arab Waktu itu Biasa Namanya Orang makah Orang makah Itu sering Menitipkan Bayi-bayi mereka Di desa-desa Di kampung-kampung Untuk disusukan Kepada wanita-wanita Di kampung-kampung Dulu Seperti itu Maka itu disebut Ibu susuan Al-Quran Menjelaskan itu Wa ummatukum Mulati Ardoknagum Ibu-ibu Yang telah Menyusui kalian Wa akhwatukum Minarrodo'ah Dan juga Saudara-saudara Sepersusuan Dengan kalian Saudara Sepersusuan Saudara Sesusuan Ini yang Menjadi Tantangan Jika ada Bank Asi Kan ada Bank Darah Itu PMI Konon di Eropa Di Amerika Itu ada Bank Spirma Jadi Tidak Tidak usah Punya suami Beli Spirma Ditanam Tidak Tanpa punya Bapak Lalu Muncul Ada Bank Asi Bank Asi Jadi Sebuah Toko Atau Apapun Yang disitu Menyediakan Asi Dari banyak Ibu-ibu Yang Mendonasikan Asinya Disitu Nah Ketika itu Dibuka Untuk umum Maka Banyak orang Yang memberi Asi Ketika mereka Membeli Asi Ternyata Sumbernya Dari Ibu yang Sama Maka Siapapun Yang Meminum Asi Dari Sumber Atau Ibu yang Seorang Ibu yang Sama Mereka Haram Untuk Menikah Kalau Mampu Untuk Mendirikan Bank Asi Harus Mampu Mengendalikan Data-data Itu Ini Asinya Siapa Yang Pernah Membeli Siapa Saja Siapa Dan Siapa Pernah Membeli Dari Air Susu Yang Sama Maka Dia Tidak Boleh Menikah Ada Tracking Kalau Mampu Seperti Itu Barangkali Bank Asi Memungkinkan Tapi Itu Bukan Pekerjaan Yang Mudah Yang Mudah Karena Saudara Sepersusuan Tidak Boleh Untuk Menikah Wa Um Maha Tunisa Ikum Dan Juga Ibu Ibu Dari Wanita Wanita Yang Telah Kalian Nikai Berarti Ini Mertua Um Maha Tunisa Ini Ibu Mertua War Roba Iku Mulladhi War Roba Ibukum Mulladhi Fih Hujurikum Dan Juga Robibah 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 Itu Anak Tiri Robibah Itu Anak Tiri Fulan Menikah Dengan Fulanah Punya Anak Dua Lalu Lalu Dia Menikah Lagi Dengan Fulanah Dan Fulanah Itu Sudah Punya Anak Perempuan Dalam Istilah Fikih Namanya Robibah Atau Anak Tiri War Roba Ibukum Mullati Fih Hujurikum Dan Juga Anak Anak Tiri Kalian Yang Tinggal Di Rumah Kalian Min Nisa Iku Mullati Dakhaltum Bihina Dari Istri Istri Kalian Yang Telah Kalian Campuri Artinya Apa Kalau Seorang Menikah Dengan Seorang Lagi Lagi Menikah Dengan Seorang Perempuan Perempuan Itu Dia Punya Anak Sudah Punya Anak Ngowogawan Maka Ketika Si Laki Laki Itu Telah Mengumpuli Si Wanita Itu Maka Dia Haram Untuk Menikahi Anak Dirinya Fa'illam Tagunu Fa'illam Tahunu Dakhontum Bihina Falajunah Alaikum Tetapi Jika Ia Belum Mengumpuli Istrinya Maka Dia Tetap Halal Untuk Menikahi Anak Dirinya Jadi Ketika Seorang Laki Lagi Ini Pernik Yang Tidak Banyak Diketahui Ketika Seorang Laki Lagi Dia Menikahi Seorang Wanita Kebetulan Wanita Punya Anak 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 Sudah Besar Sudah Besar Anak Anak Perempuan Ketika Laki Laki Ini Telah Mengumpuli Istrinya Itu Maka Dia Tidak Boleh Istrinya Dicerai Lalu Menikahi Anak Tetapi Ketika Ia Belum Mengumpuli Istrinya Lalu Ia Cerai Ia Boleh Untuk Menikahi Anak Karena Ibunya Belum Dikumpuli Wahalailu Abanaikum Alladzina Min Aslabikum Dan Juga Istri Istri Anak Kalian Dan Istri Istri Anak Kandung Kalian Berarti Apa Ini Menantu Tidak Boleh Menikahi Menantu Wa Antaj Ma'u Bain Akhwaini Bain Akhutaini Dan Tidak Boleh Kalian Menikahi Dengan Mengumpulkan Dua Orang Saudari Menikahi Kakaknya Sekaligus Menikahi Adiknya Ya Ada Dua Perempuan Apik Kabeh Di PKB Ya Tidak Boleh Mengumpulkan Kedua Duanya Illa Ma Qodas Salaf Kecuali Ya Yang Telah Berlalu Yang Telah Berlalu Kalau Dikumpulkan Tidak Boleh Tetapi Ketika Menikahi Si Fulan Ya Fulana Lalu Fulana Itu Meninggal Dunia Dan Dia Punya Adik Ya Kemudian Ketika Kakaknya Meninggal Dunia Dia Boleh Untuk Menikahi Adiknya Karena Dengan Seperti Itu Berarti Dia Tidak Mengumpulkan Dua Perempuan Sekaligus Innallaha Kana Ghafur Ar-Rahimah Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Wal Muhsonatu Minan Nisai Dan Diharamkan Menikahi Wanita Wanita Yang Telah Bersuami Ya Ini Sekarang Banyak Terjadi Ya Apa Istilahnya Apa Namanya Pelakor Pelakor Singkatannya Pelakor Itu Perebut Lagi Orang Tidak Boleh Menikahi Wanita Yang Sudah Bersuami Ketika Wanita Sudah Bersuami Itu Tidak Boleh Diguda Tidak Boleh Untuk Dikai Ini Biasanya Menjadi Catatan Penting Mohon Maaf Kadang Terjadi Ya Di Kampung Kampung Yang Kadang Terjadi Terjadi Nikah Siri Si Wanita Ya Telah Menikah Dengan Ya Dengan Fulan Laki-laki Menikah Dengan Perempuan Kemudian Tidak Baik Akhirnya Keduanya Pisah Ranjang Dalam Waktu Yang Lama Belum Jatuh Talam Kemudian Si wanita Ini Ternyata Punya Impi Koimpian Apa Namanya Punya Simpanan Akhirnya Kemudian Dia Memaksa Untuk Dinekahkan Dan Untuk Menghemat Waktu Tenaga Dan Biaya Maka Dilakukanlah Nikah Siri Yang Nikah Siri Teko Mau Saja Tanpa Dia Tahu Bahwa Antara Perempuan Itu Dan Suaminya Belum Jatuh Talak Ini Yang Biasanya Sampai Kepengadilan Dan Nanti Antara Yang Menikah Dan Yang Menikahkan Bisa Masuk Dalam Pasal Dan Hukuman Maka Ini Perlu Hati-hati Saya Sering Bicara Sama Bapak-bapak Di kampung-kampung Jangan Selutah Seluduh Seluduh Itu Teko Sak Gergelem Nikahkan Dengan Nikah Siri Karena Itu Efeknya Panjang Urusannya Panjang Jadi Tidak Diharamkan Pula Menikahi Wanita Yang Sudah Bersuami Kecuali Budak-budak Yang Kalian Miliki Ya Menikahi Budak Itu Boleh Kitab Allah Ini Adalah Ketentuan Yang Allah Tentu Untuk Kalian Dan Dihalalkan Untuk Kalian Selain Dari Itu Semua Kalian Mengupayakan Dengan Harta Kalian Mohsinina Dengan Niat Kamu Melangsungkan Pernikahan Gherom Musafihin Bukan Berniat Untuk Melakukan Zina Dengan Mereka Ini Surat Anissa Ayat Yang Ke 22 Sampai Dengan 24 Yang Menjelaskan Ya Menjelaskan Kaitannya Tentang Wanita Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi Oleh Karena Itulah Dalam Dalam Kitab Ini Disebutkan Muharram Minnan Nisa Al-Nain Wanita Wanita Yang Diharamkan Untuk Dinikahi Ini Ada Dua Macam Pertama Muharram Muttun Muabbadan Yang Diharamkan Selama Lamanya Wanita Yang Tidak Boleh Dinikahi Selama Lamanya Selama Laki Laki Itu Masih Hidup Selama Laki Laki Itu Masih Hidup Itu Ada Wanita Wanita Yang Diharamkan Untuk Dinikahi Yang Kedua Muharram Muttun Mu'akqadan Yang Diharamkan Dalam Waktu Tertentu Artinya Artinya Ada Wanita Wanita Yang Tidak Boleh Dinikahi Oleh Kaum Laki Dalam Kondisi Tertentu Tetapi Ketika Kondisi Itu Hilang Maka Kemudian Laki-laki Itu Boleh Menikahi Si Wanita Tertentu Ketika Kondisi Tertentunya Adalah Hilang Contoh Tadi Ketika Ada Seorang Laki-laki Menikahi Dua Wanita Sekaligus Ketika Dua-duanya Masih Ada Tidak Boleh Mengumpulkan Keduanya Tetapi Ketika Salah Satunya Tidak Maka Boleh Menikah Dengan Saudari Yang Lainnya Ini Yang Tidak Dibolehkan Untuk Dinikahi Yang Pertama Adalah Yang Diharamkan Untuk Dinikahi Selamanya Yang Diharamkan Dinikahi Karena Nasab Itu Ada Tujuh Macam Yang Pertama Adalah Al-Ummahat Yaitu Ibu Ibu Ini Termasuk Termasuk Wanita Wanita Ada Hubungan Dengan Laki-laki Karena Kelahiran Wanita Yang Ada Hubungan Dengan Si Laki-laki Itu Karena Ada Sebab Kelahiran Baik Itu Min Jahedil Umawah Aumin Abawah Baik Itu Dari Jalur Laki-laki Maupun Jalur Perempuan Jalur Bapak Atau Ibu Ka Unmahat Tuhu Seperti Ibu Kandungnya Wa Unmahat Aba Ahu Lalu Ibu Kandung Bapaknya Juga Tidak Boleh Wa Ajdadahu Kemudian Neneknya Min Jihad Dirijal Ini Dari Jalur Laki-laki Wan Nisai Demikian Juga Dari Jalur Perempuan Artinya Ibunya Bapak Maupun Ibunya Ibu Itu Dianggap Sebagai Ibu Dan Itu Tidak Boleh Untuk Dinikai Selamanya Ini Yang pertama Jadi Yang pertama Tidak Boleh Dinikai Selama Itu Adalah Ibu Dan Termasuk Disitu Wanita-wanita Yang Ada Hubungan Dengan Si Laki-laki Itu Dengan Kita Karena Kelahiran Sehingga Termasuk Ibunya Bapak Kemudian Ibunya Ibu Kemudian Neneknya Bapak Atau Neneknya Ibu Termasuk Tidak Boleh Untuk Dinikai Selamanya Yang Ketua Adalah Al-Banat Ya Anak Perempuan Wahunna Wahunna Kullu Manintasabaila Rojuli Bi'iladin Ini Termasuk Semua Semua Wanita Yang Dinesbat Yang Dinasabkan Dinesbahkan Kepada Laki-laki Itu Karena Kelahiran Kabana Ti Solbahu Seperti Anak Ya Seperti Anak Perempuan Dari Anak Kandungnya Jadi Anak Perempuan Dari Anak Kandungnya Berarti Ini Apa Cucu Cucu Kalau Laki-laki Kalau Perempuan Cuci Cucu Tetap Cucu Ini Dan Juga Anak Perempuan Ya Anak Perempuan Dari Anak Perempuan Anak Perempuan Ya Dari Anaknya Yang Perempuan Maupun Anak Perempuan Mau Dari Anaknya Laki-laki Artinya Ini Termasuk Apa Disitu Termasuk Anak Kandung Kemudian Cucu Dari Anak Kandung Laki-laki Maupun Cucu Perempuan Dari Anak Kandung Perempuan Terus Sampai Kebawah Termasuk Cicit Cicit Perempuan Dari Cucu Laki-laki Cicit Perempuan Dari Cucu Perempuan Termasuk Kategori Yang Tidak Boleh Dikahi Selamanya Tapi Tapi Saya Kira Kalau Kakek Dengan Cicit Sudah Tidak Menangi Kalau Sekarang Apalagi Nikahnya Sudah Di Atas 30 Tahun Itu Delam Pura Menangi Ini Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Akhawat Saudara Perempuan Mingkuli Jihatin Saudara Perempuan Kandung Saudara Perempuan Sebapak Saudara Perempuan Seibu Ini Termasuk Termasuk Yang Tidak Boleh Dikahi Selamanya Kemudian Wal Ammat Dan Ammat Wahuna Akhwatu Abaihi Wa In Ulun Yang Dimasuk Ammat Ini Adalah Saudara Perempuan Dari Bapaknya Jadi Saudara Perempuan Dari Bapaknya Berarti Itu Siapa Bibi Bibi Dari Bapak Yang Kelima Wal Kholat Wahunna Akhwatu Ummahatuhu Yang Kelima Adalah Bibi Dari Ibu Kandungnya Bibi Dari Bapak Bibi Dari Ibu Dan Yang Keenam Dan Kedusuh Ini Adalah Banatul Akhi Wabanatil Uhti Yaitu Banatil Akhi Wabanatil Uhti Anak Dari Saudara Laki-laki Maupun Anak Dari Saudara Perempuan Yang Kita Sering Sebut Dengan Keponakan Termasuk Disitu Mencakup Kebawah Seterusnya Seperti Apa Kalau Disini Ada Anak Perempuan Dari Saudara Laki-laki Anak Perempuan Dari Saudara Perempuan Termasuk Nanti Anaknya Keponakan Itu Juga Tidak Boleh Dikahi Anaknya Keponakan Dari Laki-laki Anak Keponakan Yang Perempuan Dari Saudari Perempuan Kesemuanya Termasuk Tidak Boleh Untuk Dinikahi Ini Yang Tidak Boleh Dinikahi Selamanya Sebagaimana Yang Ayat Tadi Telah Kita Bahas Bersama Ini Adalah Wanita Wanita Yang Tidak Boleh Untuk D Dikahi Kemudian Wahad Wahadil Asnaful Arba'ah Hunna Lati Ahlan Allah Rasul Bi Kau Lihi Ya Ayuhan Nabi Inna Ahlal Nalaka Az Wajak Lati Ataita Wujur Hunna Wa Ma Malakat Yaminuka Mimma Afa Allah Alaika Wabanati Ammika Wabanati Ammatika Wabanati Khalika Wabanati Khalatika Lati Hajar Nama Ini Ayat Yang menjelaskan Tentang Bolehnya Menikahi Saudara Sebubu Jadi Anaknya Paman Ya Maupun Anaknya Bibi Baik itu Anaknya Paman Dari Bapak Maupun Anaknya Paman Dari Bibi Paman Dari Ibu Ini Termasuk Termasuk Yang Diperbolehkan Yang Sering Kita Sebut Dengan Saudara Sebubu Sebagaimana Kata Allah Ya Ayuhan Nabi Wahai Para Nabi Wahai Nabi Inna Akhlal Nalaka Sesungguhnya Aku Halalkan Untuk Kamu Azwa Jagallati Atai Ta'ujurahuna Wanita Wanita Yang Telah Engkau Tunaikan Mahar Bagi Mereka Wama Malakat Yaminuka Dan Budak Budak Yang Kalian Meliki Mimma Afa Allah Alaika Termasuk Budak Budak Dari Tawanan Perang Yang Kalian Meliki Istilahnya Ghonimah Ghonimah Zaman Dahulu Ada Kaum Perempuannya Wabanati Ammika Wabanati Ammatika Dan Juga Termasuk Anak Anak Dari Pamanmu Anak Anak Dari Bibimu Anak Dari Paman Mu Ya Paman Mu Sebapak Anak Dari Paman Mu Ya Ibu Dari Garis Ibunya Wabanati Kholika Wabane Kholatika Maupun Anak Perempuan Dari Paman Dan Bibi Jalur Ibu Allati Hajar Nama Aka Yang Telah Hijrah Bersama Kalian Ini Ayat Yang Menjelaskan Ini Allah Ta'ala Firmankan Yaitu Di Dalam Surat Al Ahzab Al Ahzab Ayat Yang Kelima Terkait Tentang Yang Dihalalkan Untuk Dinikahi Tadi Ibu Bapak Para Jama Rehmah Kemullah Ada Pertanyaan Bolehkah Seorang Laki-laki Menikahi Anak Perempuannya Tapi Bukan Anak Perempuan Sah Anak Perempuannya Tapi Dari Hasil Zina Anak Perempuan Kandung Mutlak Tidak Boleh Tetapi Bolehkah Menikahi Anak Perempuan Dari Hasil Zina Kira-kira Boleh Mungkin Arak Muli Boleh Samar Raul Ini Karena Kenapa Dibas Disini Karena Ini Muncul Muncul Anggapan Bahwa Yang Dinamakan Anak Itu Adalah Anak Yang Terikat Dalam Pernikahan Yang Resmi Fulan Menikahi Fulan Si A Menikahi Si B Kemudian Melahirkan Anak Perempuan Itu Adalah Anak Kandung Selamanya Tidak Boleh Dinikahi Tetapi Menzinai Si B Lalu Lahir Anak Perempuan Dan Si A Sama Si B Ini Tidak Pernah Menikah Tidak Pernah Menikah Lalu Si A Ini Ingin Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina Itu Kira-kira Beri pun Boleh Nampak Enggak Disini Dikatakan La Yajuzu Indah Jumhuri A'immatil Muslimin Yang Seperti Ini Tetap Tidak Diperbolehkan Menurut Jumhur Dari Kalangan Kaum Muslimin Jumhur Ulama Mayoritas Ulama Tetap Tidak Membolehkan Ketika Ada Seorang Laki-laki Berzina Dengan Seorang Perempuan Kemudian Melahirkan Seorang Anak Si A Dan Si P Yang Berzina Ini Akhirnya Melahirkan Anak Dan Keduanya Tidak Pernah Menikah Tidak Pernah Menikah Maka Ketika Si A Ini Ingin Menikahi Anak Wanita Dari Hasil Zinanya Itu Maka Jumhur Ulama Tidak Memperbolehkan Ini Jadi Disini Disebutkan Tidak Boleh Menurut Jumhur Ulama Dalam Pandangan Jumhur Ulama Tidak Diperbolehkan Seorang Laki-laki Menikahi Anak Perempuan Dari Hasil Zina Apa Apa Alasannya Fa'inna Ma'uz Zina Karena Nutfah Spirma Yang Masuk Yang Terjadi Karena Perzinaan Wa'ingkana Laisal Hurmah Meskipun Ketika Nanti Dari Proses Itu Melahirkan Anak Meskipun Itu Tidak Ada Hurmah Tidak Ada Kemuliaan Tetapi Anak Yang Terlahir Ini Tetap Masuk Dalam Kandungan Firma Allah Ta'ala Hurmah Alaikum Ummah Tukum Waban Tukum Diharamkan Untuk Kalian Menikahi Ibu Kalian Dan Menikahi Anak Anak Kalian Ibu Kalian Termasuk Ibunya Ibu Ibunya Bapak Ibunya Ibu Ibunya Bapak Ibunya Ibunya Bapak Ibunya Ibunya Ibu Atau Dengan Kata Lain Nenek Dari Bapak Nenek Dari Ibu Tetap Tidak Diperbolehkan Waban Tukum Dan Anak Perempuan Ini Baik Anak Perempuan Kandungnya Atau Anak Perempuan Dari Anak Laki Lakinya Cucu Dari Anak Laki Laki Atau Anak Perempuan Dari Anak Perempuan Kandungnya Berarti Cucu Dari Anak Kandung Perempuan Maupun Anak Dari Hasil Perzinaan Jumur Ulama Jumur Ulama Ini Tetap Memasukkan Mereka Menjadi Bagian Dari Wanita Wanita Yang Tidak Boleh Dini Jumur Ulama Berbeda Pendapat Terkait Ketika Ada Seorang Laki Laki Ketika Ada Seorang Laki Laki Kemudian Menikahi Anak Dari Hasil Zina Apakah Mereka Itu Kemudian Dihukum Rajam Atau Tidak Karena Dihukumi Berzina Fadha Bahamad Il Ano Yuktal Dalam Pandangan Imam Ahmad Dalam Pandangan Imam Ahmad Seorang Laki Laki Yang Menikahi Anaknya Dari Hasil Zina Maka Ia Mesti Dikenai Hukum Rajam Ini Dalam Pandangan Imam Ahmad Wa Yulhaqu Biha Aydhan Lahu Anahu Yahrumu Ala Rajuli Ataz Zawaj Uhtahu Wabanata Ibn Tahu Wabanati Ban Ban Tahu Wabanati Ahi Wauhti Min Zina Wahuwa Ka'lu Amat Al-Fuqaha Diken Juga Diharamkan Ya Diharamkan Seorang Laki Laki Menikahi Ya Menikahi Saudara Perempuannya Dan Saudara Perempuan Itu Saudara Perempuan Hasil Perzinaan Jadi Seorang Laki Laki Punya Bapak Bapak Ini Punya Simpanan Simpanan Ini Punya Anak Perempuan Meskipun Itu Hasil Zina Maka Tidak Boleh Si Laki Menikahi Saudari Perempuan Itu Meskipun Itu Hasil Zina Ini Menjadi Menjadi Apa Namanya Kehati-hatian Ini Saya sering Diskusi Dengan Teman-teman Penghulu Kalau Sampes Itu Bagaimana Merinting Bagus Kadang-kadang Tidak Tahu Di Luar Sana Ada Ada Apa Wabanati Ibanatihi Dan Juga Anak Perempuan Dari Anak Laki-lakinya Anak Perempuan Dari Anak Laki-lakinya Wabanatinya Bintahu Wabanati Akhi Wauhti Minazinah Demikian Juga Dari Yang Hasil Perzinaan Baik Itu Meliputi Apapun Ini Termasuk Perkara Yang Termasuk Wanita-wanita Yang Tidak Boleh Untuk Dini Jadi Disini Ada Banati Ibanahu Anak Perempuan Dari Anak Laki-lakinya Jadi Kalau Ada Anak Laki-laki Kemudian Laki-laki Anak Laki-laki Itu Berzina Maka Hasil Zinanya Jika Perempuan Juga Tidak Boleh Dinikai Demikian Juga Anak Perempuan Dari Anaknya Yang Perempuan Dari Hasil Zina Punya Anak Perempuan Anak Perempuannya Berzina Hasil Zinanya Lahir Anak Perempuan Itu Termasuk Termasuk Tidak Boleh Dinikai Wabana Tiakhihi Dan Juga Anak Perempuan Dari Saudari Anak Perempuan Dari Saudara Laki-lakinya Punya Kakak Punya Adik Ternyata Kakaknya Ini Berzina Dengan Seseorang Dan Ternyata Melahirkan Seorang Anak Perempuan Maka Perempuan Itu Tidak Boleh Dinikai Oleh Adiknya Yang Laki-laki Atau Seseorang Punya Saudara Perempuan Saudari Perempuan Kakak Atau Adik Ternyata Saudari Perempuannya Itu Berzina Dan Kemudian Punya Anak Perempuan Maka Anak Perempuan Itu Tetap Tidak Boleh Dinikai Karena Dia Tetap Dihukumi Sebagai Keponakan Dengan Kata Lain Keponakan Dari Hasil Zina Cucu Dari Hasil Zina Saudara Perempuan Atau Saudari Perempuan Dari Hasil Zina Semuanya Termasuk Kategori Wanita Wanita Yang Tidak Boleh Dinikai Ini Ya Bersumber Dari Pertanyaan Di Awal Bolehkah Seseorang Laki-laki Menikai Wanita Dari Hasil Zina Pendapat Mayoritas Jumur Ulama Tetap Menegaskan Bahwa Tidak Boleh Seorang Laki-laki Menikahi Anak Perempuannya Meskipun Itu Dari Hasil Zina Dan Tidak Diikat Dengan Ikatan Pernikahan Yang Sah Karena Mereka Dihukumi Tetap Sebagai Tetap Sebagai Anak Kandungnya Meskipun Tidak Bisa Dinasabkan Kepada Bapaknya Ibu Bapak Jamur Himakumullah Ini adalah Wanita-wanita Yang Tidak Boleh Dinikai Selamanya Ada Pun Yang Berikutnya Adalah Muharramatun Bil Musaharoh Yang Tidak Boleh Dinikai Karena Musaharoh Musaharoh Itu artinya Pernikahan Atau Perkawinan Yang Tidak Boleh Nikai Ya Karena Perkawinan Yang Pertama Adalah Zaw Jatul Abi Istrinya Bapak Istri Bapak Ya Istrinya Bapak Itu Tidak Boleh Dinikai Selamanya Kita Saya Punya Bapak Bapak Saya Punya Istri Selain Ibu Saya Maka Istri Bapak Atau Ibu Tiri Saya Itu Tidak Boleh Untuk Dinikai Tidak Boleh Menikah Dengan Ibu Tiri Fa'an Ibni Abbas Ibni Abbas Mengatakan Karena Ahlul Jahiliyah Yahrumu Nama Yahrumu Orang-orang Jahiliyah Dulu Mereka Mengharamkan Menikahi Wanita-wanita Seperti Yang di Ayat Tadi Ibunya Neneknya Kemudian Bibinya Anaknya Keponakannya Itu Itu Orang-orang Jahiliyah Sudah Menerapkan Hukum Itu Mereka Tidak Boleh Menikah Dengan Wanita Wanita Tadi Ila Kecuali Imratul Abba Kecuali Istri Bapaknya Nah Kalau Istri Bapaknya Ketika Bapaknya Meninggal Dunia Kemudian Mereka Meninggalkan Kemudian Bapaknya Meninggalkan Beberapa Istri Maka Istri Istri Bapaknya Ini Kemudian Mereka Mereka Nikahi Wal Jam'u Baina Ukhtaini Dan Juga Mengumpulkan Dua Saudari Jadi Orang-orang Jahiliyah Dulu Biasa Kakak Beradik Dinikahi Semuanya Kakaknya Dinikahi Sekaligus Adiknya Juga Dinikahi Ini Yang Dulu Di Masa Jahiliyah Ya Yang Mereka Tetap Melaksanakannya Maka Fa'angzallallahu Maka Allah Menurunkan Ayat Walatankihum Manakah Aba'ukum Minan Nisa'i Illama Qodasalaf Janganlah Kalian Menikahi Wanita Wanita Yang Telah Dinikahi Oleh Ibu Kalian Kecuali Yang Sudah Berlalu Kemudian Wa'antan Wa'antan Jema'un Baina Lukhtayni Dan Janganlah Kamu Mengumpulkan Di antara Dua Saudara Mengumpulkan Di antara Dua Perempuan Ibu Baru Rahim Allah Larangan Ini Larangan Ini Tidak Ada Bedanya Hal Hual Amil Wati Apakah Kemudian Bapaknya Ini Telah Menikahi Seorang Wanita Selain Ibunya Apakah Hanya Akat Nikah Saja Atau Sudah Dinikahi Sekaligus Sudah Dikumpuli Jadi Ketika Bapaknya Menikahi Seorang Wanita Apakah Wanita Itu Sudah Dikumpulinya Atau Wanita Itu Baru Akat Saja Belum Dinikahi Kemudian Kemudian Ditinggalkan Maka Itu Termasuk Wanita Wanita Yang Tidak Bulit Dinikahi Oleh Anaknya Lagi Nakoj Ajmal Ulama Ala Anna Man Akoda Ala Abu Khuriman Ala Ibni Wa Illam Yudukhul Bihal Amba Para Ulama Sepakat Para Ulama Memberikan Ketetapan Bahwa Siapa Saja Di Kalangan Kaum Wanita Yang Telah Terjalin Akat Pernikahan Dengan Seorang Ayah Atau Seorang Bapak Maka Diharamkan Bagi Anaknya Untuk Menikahi Istri Bapaknya Meskipun Istri Bapaknya Itu Belum Dikumpulinya Wah 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 Hadha Tahrimun Mu'abbat Yang Seperti Ini Haram Selamanya Wa Kadhalika Aqadal Ibnul Muharram Ala Abi Ijma'an Wa Ilam Nyam Suha Demikan Juga Akat Seorang Anak Ketika Kita Punya Anak Anak Kita Laki-laki Menikah Dengan Seorang Perempuan Maka Menantu Itu Tidak Boleh Dinikahi Oleh Mertuanya Meskipun Anaknya Telah Menceraikannya Dan Anaknya Belum Mengumpulinya Tetap Tidak Diperbolehkan Ya Jadi Ini Tidak Ada Syarat Tidak Ada Syarat Kalau Sudah Harus Dikumpulin Jadi Ketika Ada Bapak Menikah Dengan Wanita Lain Selain Ibunya Kemudian Bapak Itu Menceraikannya Maka Wanita Yang Telah Dinikahi Oleh Bapak Itu Tidak Boleh Untuk Dinikahi Oleh Anaknya Demikian Juga Ketika Kita Punya Anak Laki-laki Dia Telah Menikah Dengan Seorang Perempuan Kemudian Meskipun Anak Perempuan Yang Dinikahi Anak Kita Itu Belum Dikumpuli Oleh Anak Kita Tetap Itu Tidak Boleh Dinikahi Oleh Meratu Doanya Fanil Barak Dari Barak Bin Azib Dia Mengatakan Laki Tu'ammi Saya Pernah Bertemu Dengan Pamanku Dan Pamanku Ini Sedang Membawa Pergi Sambil Membawa Bendera Fakultulahu Saya Pertanya Kepadanya Engkau Tidak Kemana Kala Yang Mengatakan Ba'athani Rasulullah Rasulullah Telah Mengutusku Ila Rojulin Kepada Seorang Laki-laki Nakaha Imro Atta Abihi Yang Telah Menikahi Istri Bapaknya Fa'amaroni Maka Nabi Memerintahkan Memerintahkanku Mengutusku An Udriba Unukohu Untuk Memenggal Lehernya Wa'akhodha Malahu Dan Mengambil Hartanya Ini Barak Bin Azib Yang Mengatakan Dia Bertemu Dengan Pamannya Ketika Pamannya Sedang Berjalan Bawa Pedang Dan Membawa Bendera Ditanya Kau Tidak Kemana Paman Pamannya Mengatakan Saya Diutus Rasulullah Untuk Menjumpai Seorang Laki-laki Yang Telah Menikahi Istri Bapaknya Maka Nabi Mengutusku Agar Aku Memenggal Kepalanya Plus Mengambil Ini Terkait Larangan Menikahi Istri Bapak Maka Ketika Ada Seseorang Dia Menikahi Istri Bapaknya Maka Hukumannya Adalah Dia Boleh Untuk Dihukum Mati Wahyuk Khudu Malahu Dan Hartanya Bisa Diambil Ini Terkait Seseorang Yang Menikahi Istri Bapaknya Karena Istri Bapaknya Haram Dinikahi Lil Musoharoh Karena Ikatan Perkawinan Ada pun Yang lain Yang tidak Diperbolehkan Karena Adanya Tali Perkawinan Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Waktu Yang Akan Datang Ibu Bapak Para Jamar Himakumullah Sampai Disini Yang Bisa Kita Bahas Pada Malam Ini Sengaja Saya Tidak Cedah Adhan Karena Adhannya Juga Sudah Larut Malam Berhimpitan Dengan Waktu Maka Sebelum Saya Akhiri Barangkali Ada Pertanyaan Kalau Ada Kami Bersilakan Oke Luangga Segedap Diulang Saya Dengarnya Agak G G Kakak Adik Lagi-lagi Semuanya G Kakak Punya Anak Lagi-lagi G Dik Punya Istri G Adik Ini Meninggal Kakak Nya Oh Oke Oh Menikahi Bibinya Oh Tadi Bibi Termasuk Boleh Tidak Diperbolehkan Bibi Termasuk Tidak Diperbolehkan Untuk Dini Bibi Yang Boleh Itu Sepupu Jadi Itu kan Sama Dengan Menikahi Bibinya Maka Bibinya Ya Itu Tidak Boleh Dinikahi Yang Boleh Dinikahi Itu Adalah Sepupu Anaknya Bapaknya Anaknya Kakaknya Dan Anaknya Adiknya Kalau Kalau Anaknya Kakaknya Menikah Dengan Kan Istri Istri Adiknya Berarti Kan Menikah Dengan Bibinya Itu Termasuk Tidak Diperbolehkan Setidak Oke Jika Memang Bibinya Maka Tidak Diperbolehkan Kalau Bibinya Kandungnya Yang Laki-laki Coba Kita Lihat Gambar Ini Gambar Ini Kita Lihat Istri Istri Paman Istri Paman Boleh Kalau istri Paman Itu Bukan Bibi Kandung Oh Bukan Bibi Kandung Kalau Bukan Bibi Kandung Diperbolehkan Istri Paman Kalau Kalau Yang Tidak Boleh Itu Bibi Bibi Langsung Bibi Langsung Ini Kan Ada Istri Sebentar Bu Tadi Istri Istri Dari Paman Istri Dari Paman Itu Kan Berarti Istri Pamannya Kan Kalau Bibinya Yang Langsung Itu Yang Tidak Diperbolehkan Allah Alam Bisa Cekap Oke Menikahi Istri Dari Anak Angkat Tapi Sudah Serai Anak Angkat Anak Angkat Itu Beli Istri Tapi Serai Anak Angkat Itu Benar Dini Istri Istri Saya Ulangi Saya Ulangi Begini Ada Anak Begini Ini Seorang Laki Laki Dia Punya Anak Angkat Laki Laki Anak Angkat Itu Punya Istri Kemudian Dicerai Lalu Istrinya Dinikah Oleh Bapak Angkat Boleh Boleh Semangat Boleh Itu Diperbolehkan Karena Dia Bukan Tidak Ada Pertalian Nasa Kan Dulu Seperti Nabi Kan Begitu Istinan Zaid Harithah Dicerai Akhirnya Kemudian Dinikahi Oleh Rasulullah Atas Perintah Allah Kan Begitu Ketika Orang-orang Jahliyah Ramai Ditegaskan Bahwa Zaid bin Harithah Itu Adalah Bukan Anak Kandung Nabi Tapi Ia Adalah Anak Angkat Nabi Sallallahu Wassallam Tapi Anak Angkat Tidak Boleh Mendapatkan Warisan Kan Begitu Karena Anak Angkat Itu Kan Tidak Ada Peratalian Nasab Maka Anak Angkat Itu Tidak Boleh Mendapatkan Warisan Peluangnya Apa Peluangnya Dua Anak Angkat Itu Kalau Dia memang Anak Angkat Satu-satunya Anak Angkat Satu-satunya Jadi begini Ketika ada Seorang yang Laki-laki Kemudian Dia tidak Punya Anak Hartanya Banyak Kemudian Dia hanya Punya Anak Angkat Maka Ketika Anak Angkat Ini Ketika Orangnya Meninggal Dunia Anak Angkat Ini Tidak Berat Mendapatkan Warisan Kecuali Kecuali Jika Orangnya Atau Bapak Angkatnya Itu Memberikan Harta Kepadanya Di kalamasi Hidup Yang Dinamakan Hibah Atau Peluang Kedua Ketika Bapak Angkat Itu Memberikan Wasiat Tapi Kalau Wasiat Maksimal Hanya Sepertiga Kalau Hibah Bisa Semuanya Kalau Hibah Bisa Semuanya Kalau Wasiat Hanya Sepertiganya Sering Ada Persoalan Sering Ada Kasus Anak Angkat Menguasai Harta Orang Tua Angkatnya Dalam Fikih Itu Tetap Tidak Diberbolehkan Karena Tidak Ada Garis Nasab Karena Bagaimanapun Anak Angkat Itu Tidak Ada Garis Nasab Dengan Orang Tuh Nya Wallah Alam Bisawab Kita Cukupkan Sampai Disini Bab Yang Selanjutnya Atau Lanjutan Dari Pembahasan Ini Mudah-mudahan Bisa Kita Lanjutkan Pada Waktu Yang Akan Datang Demikian Mari Kita Akhiri Dengan Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh